Puskesmas Sederalun Pulau Aceh yang dulu bukanlah Pulau Aceh yang sekarang. Jika dulu Pulau Aceh dianggap kepulauan terpencil yang sulit diakses dan tertinggal, maka sekarang udah gak berlaku lagi. Pulau yang berada di pintu gerbang Selat Malaka ini sudah memiliki banyak fasilitas, seperti jalan lingkar, puskesmas, pelabuhan, hingga homestay. Pantai-pantainya juga bikin jatuh cinta, kalau bahasa kerennya Hidden Paradise. Lihat saja jalan keliling pulaunya sudah dibalut aspal yang mulus. Malahan sekarang semua desa sudah bisa diakses dengan mobil melewati jalan beraspal. Di sepanjang rute keliling pulau, kita disuguhi pemandangan pantai berpasir putih, tentu dengan lautan yang biru. Pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi makin menambah teduh jalannya. Untuk informasi, Pulau Aceh itu merupakan gugusan kepulauan ya, dengan dua pulau besar, yaitu Pulau Nasi dan Pulau Ber. Jadi kalau mau ke sana, harus jelas, ke Pulau Nasi atau Pulau Ber. Keduanya sama-sama oke. Menuju kedua pulau ini, dapat ditempuh dengan kapal feri maupun bot. Kalau feri naiknya di pelabuhan Ulele, bisa angkut mobil sekalian, tapi jangan lupa dicatat jadwalnya. Kalau ingin naik bot atau kapal kayu, itu ada di dermaga wisata Ulele, atau kawasan perikanan Lampulau. Ingat, beda kapal bot, beda pula tempat berlabuhnya di sana. Ya memang masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, tapi untuk sekarang ada recommended untuk jadi tujuan healing-healing. Dari Pulau Aceh, Aceh Besar, Muhammad Nasir, Serambi On TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!